Dari Wonogiri, Jawa Tengah kita ke Nusa Tenggara Timur. Cukup jauh, tapi ternyata pemirsa. Betul banyak sekali potensi-potensi alam yang disimpan dan juga potensi budaya SOT yang disimpan di sana. Salah satunya adalah objek wisata Gua Mabala yang berada di Desa Emao, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur. Dan Gua Mabala ini diakini masyarakat Kabupaten Sabu Raijua sebagai tempat persembunyian pahlawan perang asal Pulau Sabu saat zaman penjajahan lokasi ini. Kini dibanjir ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Objek wisata Gua Mabala berada di Desa Emao, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua NTT. Objek wisata alam yang baru dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sabu Raijua ini menjadi buruan para pelancong dari berbagai daerah. Keberadaan gua ditandai pohon beringin tua dan di bawah pohon-pohon itulah letak guanya. Untuk masuk ke mulut gua, pengunjung terlebih dahulu antri. Di depan gua, pengunjung akan melihat mulut gua vertikal yang cukup lebar. Dinding gua yang berwarna-warni terlihat jelas. Gua Mabala memiliki banyak lubang di atasnya dan cahaya pun leluasa masuk menerangi gua. Kondisi inilah yang membuat ruangan dalam gua ini menjadi terang dan tidak menyeramkan. Gua Mabala memiliki nilai sejarah yang tinggi sekaligus diakini memiliki kekuatan mistis. Gua Mabala diyakini masyarakat Kabupaten Sabu Raijua sebagai tempat persembunyian pahlawan perang asal Pulau Sabu saat zaman penjajah yang dikenal dengan nama Mabala. Pada waktu dia dikejar, dia sembunyi di sini. Dan setelah itu dia ditangkap, kemudian ceritanya dibuang sampai ke Portugis. Tetapi dia kembali, entah dengan cara dia sendiri, dia kembali ke sini. Dan tempat persembunyiannya di gua ini. Fidel Nogor, salah seorang wisatawan mengaku pertama kali ke obyek wisata ini. Sebelumnya, ia berpikir bahwa gua merupakan suatu tempat yang menakutkan. Namun setelah berkunjung ke gua Mabala ini, ada keunikan tersendiri yang dapat dinikmati di obyek wisata Sabu Raijua. Umumnya gua itu kan selalu gelap ya, gelap, menakutkan, seram gitu. Tapi sebenarnya gua Mabala ini menampilkan sebuah persona baru. Yang pertama dari sisi setelah titnya juga, apa namanya, luasannya yang begitu luas, sehingga pengunjung bisa diluaskan untuk menikmati sekian spot yang ada di gua Mabala ini. Berkunjung ke obyek wisata ini, pengunjung juga akan disuguhi berbagai atraksi tarian tradisional, seperti tarian pegodo aru, tarian anak lesung atau alu panjang, yang diganti bambu panjang, dan tarian padoa. Tari ini merupakan tradisi khusus suku Sabu, yang dilakukan secara massal dengan formasi melingkar. Mereka menggunakan pakaian adat, dan di kaki penarinya diberi wadah berupa anjaman. Biasanya, wadah tersebut diisi dengan hasil panen di kebun, seperti kacang hijau. Atraksi ini menjadi tontonan menarik bagi ratusan wisatawan yang berkunjung ke Gua Mabala. Dari Kabupaten Saburai Juwa, Nusa Tenggara Timur, Karnesius Kolo, Metro TV.